Dempul Glasit Akan kita dempul Jadi sebelum kita dempul Maka kita dempul putih terlebih dahulu Karena ini adalah fondasi dari pendempulan-pendempulan berikutnya Jadi namanya dempul ini adalah nama Dempulnya yaitu Dempul Glasit Jadi diglasit terlebih dahulu Setelah itu kita dempul Hijau ya Pakai dempul alfa Nah tata caranya seperti ini dulu Jadi kita pelamir Pelamir terlebih dahulu Setelah itu kita tunggu kering Baru kita dempul dengan dempul hijau ya Yaitu dempul alfa Ini adalah tahap kedua Dempulnya seperti ini tahap keduanya Untuk tahap pertama yaitu Pendempulan Glasitnya itu seperti ini Nah ini ada di merek auto glow Jadi ini adalah fondasi dari dempul-dempulan berikutnya Nah untuk caranya pendempulan seperti ini Jadi kita pelamir-pelamir tipis terlebih dahulu Agar cepat kering Setelah itu kita baru dempul hijau Atau dempul alfa ya Ini cara-caranya Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Tapi sebelum pendempulan seperti ini Jangan lupa dibersihkan dengan pakai amplas ya Kita amplas dengan merata Untuk yang masih ada jetnya itu Kita amplas dengan nomor 240 Dan untuk yang sudah kita kerok seperti ini Atau sudah kita gerenda Baru kita yaitu kita amplas dengan nomor Amplas 80 atau amplas kain ya Jadi perempukaan memang benar-benar Luka setelah itu Baru kita dempul seperti ini Intinya kalau pendempulan sebelum pendempulan itu Amplasannya memang benar-benar luka ya Dan atau digerenda pakai gerenda amplas Untuk yang sudah tidak kuat Untuk yang sudah tidak kuat Dempulnya atau jetnya kita gerenda terlebih dahulu Setelah itu kita amplas Intinya di pendempulan itu di pertama seperti ini Kita harus pakai glasit agar terlebih kuat Dan ingat juga untuk pendempulannya sendiri untuk fondasi seperti ini Kita pelamir-pelamir saja Jangan sampai terlalu tebal Karena untuk lapis pertama itu harus tipis Agar lebih kuat nantinya Ketika kita timpa lagi dengan dempul alfa atau dempul hijau Ini adalah dempul glasit yaitu dempul fondasi Jadi kita bisa lihat kita pelamir-pelamir saja Nah seperti ini kawan Ini yang kita dempul yaitu kap mesin Kap mesin dari mobil Veroza Nah ini adalah dempulnya ya Sama saja untuk teknik pencampurannya Sama dengan seperti dempul-dempul biasanya Kita pakai herdener Baru kita campur seperti ini di atas kapi Nah itu adalah namanya adalah kapi ya Yang untuk pencampuran tersebut alatnya yaitu namanya kapi Kapi dempul Untuk pencampurannya sendiri tekniknya seperti itu Kita aduk-aduk di atas kapi Untuk bagi yang pemula harus belajar terlebih dahulu Cara untuk pencampuran seperti ini Karena kalau tidak biasa untuk mencampur kayak gini Biasanya pencampurannya kurang menyatu Dan telat untuk mengaplikasikan di bodi mobil biasanya Yaitu kebanyakan obat kering terlebih dahulu Sebelum kita aplikasikan ke bodi mobil Jadi untuk teknik-tekniknya Ada di video sebelumnya Karena penting untuk teknik seperti ini Pengaduan seperti ini Penting untuk bagi Pendempul-pendempul ya Ada tukang dempul Karena teknik seperti ini yang diutamakan Kita langsung aplikasikan ke bodi mobil Jadi untuk awal harus memang benar-benar bersih Sebelum kita dempul Dan setelah itu kita dempul gelasi seperti ini Ini adalah dempul fondasi Bagi sebelum pendempulan-pendempulan berikutnya Ketika kita dempul seperti ini Lebih kuat dari Dempul langsung dengan dempul hijau ya Jadi lebih kuatan seperti ini Kalau masih belum paham Bisa tanyakan di kolom komentar Bagi yang belum paham Bisa komen di komentar Proses seperti ini Kita tidak kerok ya Karena permintaan customer Yaitu kita over speed ya Jadi kita tidak kerok semuanya Karena Karena pekerjaan seperti ini Sudah perjanjian dari awal Sama customer kita Jadi Over speed seperti ini Itu sudah sebanding dengan Harga ongkosnya ya Nah maka kita tidak kerok semuanya Ini Untuk basah bengkel Yaitu over speed ya Kita pilih-pilih yang Tidak kuat saja Yang kita dempul Cukup sampai disini Video kali ini Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Kita lanjut ke video-video berikutnya See you next time Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih